Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Selamat malam Halo guys Nah sebelum masuk Pembahasan bagaimana Caranya trik berbicara Di depan kamera Sebelumnya ikuti ulasan saya Dan jangan lupa subscribe Di channel saya di Adi Jibran Komentar untuk masukan Atau saran Jangan lupa bagikan Bila ini bermanfaat bagi anda Di sini saya ingin Berbagi bagaimana caranya Trik berbicara Di depan kamera Yang pertama adalah Berlatih di depan cermin Sebelum anda Berbicara di depan kamera Anda bisa berlatih di depan cermin Ini agar Supaya mengetahui Sampai di mana Bahasa yang anda gunakan Dan juga Dialek-dialek Bahasa tubuh Agar supaya anda Tidak gerogi Di depan kamera itu sendiri Itu adalah Membuat perencanaan yang matang Ini perlu Sebelum anda Memasuki Daripada poin-poin Yang penting di dalam video anda Anda membuat suatu perencanaan Yang dimana Membahas Membuka daripada video anda tersebut Dan yang kedua adalah Bagaimana caranya anda membawa kepada pemirsa Memasuki isi-isi daripada video anda tersebut Agar mengetahui Sampai di mana Video yang anda buat Bisa terukur Yang ketiga adalah Membuat skrip Membuat skrip Di sini Ketika anda masih merasa gugup Anda boleh memakai skrip Yang di Di belakang kamera Membuat skrip ini Bisa berupa kertas Atau Laptop Dan juga komputer Apa saja yang bisa digunakan Untuk Mengetahui Daripada Bahasa-bahasa yang digunakan Yang keempat adalah Penggunaan Bahasa-bahasa Penggunaan bahasa di sini adalah Lebih baik Memakai bahasa Kesarian Yang terlepas daripada Bahasa formal Nah ini Banyak disukai oleh Penonton Maupun pemirsa di rumah Agar mudah dimengerti Yang kelima adalah Penggunaan tun suara Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Selamat siang Baik pemirsa di sini Nah salah satu contoh Daripada Penggunaan tuntun Yang digunakan Untuk mengukur Suara kita Agar lebih jelas Didengar oleh Pemirsa di rumah Dan juga penonton Yang keenam adalah Melatih body language Atau dikenal dengan Bahasa tubuh Halo pemirsa Halo pemirsa di rumah Halo whatsapp guys Selamat siang Selamat siang Ini penggunaan-penggunaan Bahasa tubuh Untuk menarik Pemirsa Atau Kita melihat Dimana sih Kekurangan kita Daripada Menggunakan Bahasa-bahasa Atau Bahasa tubuh kita Sampai dimana Nah ini Menjadi Project penting Bagi pada Isi Video kita Lapan Adalah Lakukan Pemanasan Nah ini Terbilang cukup Ya lucu juga ya Pemanasan disini Bahwa Bukan Kayak olahraga ya Pemanasan untuk Melatih bahwa Kita Agar Sedikit relax Dan tidak Tegang Yang kesembilan Adalah Senam wajah Senam wajah ini Nah Senam wajah ini Penting juga Nah Supaya agar Terwajah kita Terlihat Relax Depan kamera Dan tidak Terandur kaku Kan Pemirsa Bisa Anda lihat Di kamera Anda Atau Berlatih Di depan cermin Tadi Yang seperti Yang saya bilang Di poin Ke Kedua Kalau tidak salah Atau yang pertama Relax saja Santai Yang kesepuluh Adalah Konsistensi Untuk berlatih Nah Kalau kita konsisten Maka Dengan sendirinya Kita Berbicara Depan kamera Tidak terlanjur Canggung Tidak terlanjur Bubuk Up 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 Nah Tidak seperti itu Pengirsa Nah Cukup Dengan konsistensi Yang tinggi Agar Anda Terlihat Lebih elegan Di depan kamera Ya Itulah tadi Tips-tips Berlatih Berbicara Depan kamera Untuk Lebih lancar Dan juga Konsistensi Semoga Bermanfaat Kali ini Video Saya Demikian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax